Kita gak pernah tahu terdapatnya seberapa, tapi aku yakin kalau kamu punya kejadian berikutnya, punya niat baik, semuanya akan ada jalan. Menjalin hubungan beda agama agaknya tak menjadi permasalahan yang cukup serius bagi deretan selebriti berikut ini. Hal tersebut juga dibuktikan oleh selebriti ini jika hal tersebut bukanlah penghalang hubungan mereka. Tapi yang namanya netizen, hal itu merupakan hal yang cukup serius. Terlebih hal itu membawa mengenai agama. Maka dari itu, kali ini Nimin akan membahas 8 artis Indonesia yang pacaran beda agama. Rizki Febian dan Mahalini Ayuraharja sudah resmi berpacaran sejak 7 Februari 2022 lalu. Momen tersebut juga ia abadikan dan unggah di Youtube. Tak hanya itu, momen spesial tersebut juga disaksikan oleh saudara dan rekan Rizki Febian. Tak ketinggalan, Sole dan Nathalie Holzer juga turut menyaksikan Rizki Febian menyatakan cintanya pada Mahalini melalui panggilan video call. Pria yang akrab di Sapaiki ini menyatakan cintanya pada Mahalini saat keduanya tengah makan malam bersama. Terlepas dari momen tersebut, seperti yang sudah diketahui, jika pasangan yang tengah dimabuk asmara ini merupakan salah satu artis yang menjalin hubungan beda agama. Dimana, Iki merupakan penganut agama Islam, sementara Mahalini adalah penganut agama Hindu. Meski begitu, keduanya saling menjaga toleransi satu sama lain. Seperti saat lebaran Idul Fitri lalu, Mahalini juga ikut merayakan lebaran bersama keluarga Iki. Begitupun sebaliknya, Iki juga pernah merayakan melukat di Bali bersama keluarga Mahalini. Putri Delina dan Jeffrey Reksa Adik dari Rizki Febian ini juga tengah menjalin hubungan beda keyakinan dengan Jeffrey Reksa. Kedekatan Putri Delina dan Jeffrey ini sudah mulai merebak pada pertengahan 2020 lalu. Pada awalnya, kedua sejoli ini juga masih enggan menyatakan jika keduanya menjalin hubungan. Namun, seiring waktu berjalan, mereka pun sudah terang-terangan mengenai hubungan asmaranya. Hubungan mereka juga sudah terjalin setahun lamanya. Kedekatan Jeffrey Reksa dengan keluarga Putri Delina juga sudah cukup akrab. Hal tersebut terlihat di YouTube channel Putri Delina maupun Keluarga Sule. Dimana Jeffrey Reksa pernah ikut merayakan lebaran Idul Fitri bersama keluarga Putri Delina. Demikian juga Putri Delina yang pernah membagikan momen bersama keluarga Jeffrey. Hal tersebut pun seolah menjadi sinyal jika perbedaan bukan halangan untuk keduanya menjalin hubungan. Al-Ghazali dan Alisa Mungkin kalian sudah tahu mengenai hubungan asmara, Al-Ghazali dan Alisa. Keduanya juga menjadi salah satu artis yang berpacaran beda agama. Dimana Alisa adalah penganut Kristiani, sedangkan Al seorang Muslim. Keduanya sudah menjalin hubungan selama 6 tahun lamanya. Al dan Alisa sudah menjalin hubungan sejak tahun 2016. Mereka pertama kali berkenalan di tahun 2014. Setelah lama menjalin asmara, Al dan Alisa juga sempat dikabarkan akan naik ke pelaminan. Bahkan mereka juga pernah diisukan telah melakukan pernikahan Siri. Namun sayang, hubungan lama yang sudah mereka rakit harus kandas. Sebab keduanya dikabarkan telah putus sejak April lalu. Hal tersebut bermula saat Alisa mengunggah sebuah potret dengan caption yang diduga menggambarkan dirinya saat ini. Ayah Alisa juga mengatakan jika Al dan Alisa sudah mengakhiri hubungan. Megan Domani dan Jeremy Moremans sudah berpacaran selama 3 tahun. Megan dan Jeremy mulai dekat saat keduanya membintangi sinetron Cinta Misteri yang tayang pada 2018 lalu. Jadinya kayak cinlok gitu deh. Baik Megan ataupun Jeremy, keduanya juga kerap memperlihatkan momen kebersamaan mereka di media sosial masing-masing. Megan dan Jeremy juga termasuk salah satu artis tanah air yang berpacaran beda agama. Sebab Jeremy merupakan penganut agama Kristen, sementara Megan penganut agama Islam. Natasha Raider dan Ciccio Manasero merupakan pasangan muda yang sudah berpacaran selama 5 tahun. Keduanya juga saat ini menjalin hubungan beda agama, di mana Natasha adalah penganut agama Islam, sementara Ciccio Manasero adalah seorang penganut agama Kristen. Meski begitu, baik Natasha dan Ciccio Manasero, keduanya tetap menghormati dan menjaga toleransi satu sama lain. Pria yang akrab disapai Cio ini juga pernah menemani Natasha saat merayakan idul adha. Begitu juga dengan Natasha yang menemani sang kekasih saat Natal. Selain itu, kedua sejoli ini juga kerap liburan bersama. Momen kebersamaan Natasha dan Cio juga kerap mereka bagikan di Instagram masing-masing. Tak sedikit pula, warganet yang mendoakan keduanya melanjutkan hubungan hingga kejenjang pernikahan. Azriel dan Sarah Menzel Pasangan yang sempat dikabarkan putus ini juga merupakan pasangan muda yang menjalin hubungan beda agama. Yap, seperti yang sudah diketahui, jika Sarah Menzel adalah penganut agama Hindu, sementara Azriel penganut agama Islam. Hal tersebut pun lantas menimbulkan pro dan kontra dari netizen. Namun hal itu juga tak membuat keduanya goya dengan hubungan mereka saat ini. Sarah dan Azriel sendiri sudah berpacaran lebih dari setahun. Sarah dan Azriel berpacaran sejak November 2020 lalu. Selain itu, Azriel juga mengatakan jika perbedaan agama yang ia jalani dengan Sarah Menzel bukanlah masalah dalam hubungan mereka. Keluarga dari Azriel dan Sarah juga sudah kenal satu sama lain. Hal tersebut juga terlihat di YouTube channel keluarga Anang Hermansyah. Azriel juga mengatakan jika ia telah mendapat restu dari orang tua Sarah, begitu juga sebaliknya. Bahkan pada bulan Ramadan lalu, Sarah Menzel juga terlihat hadir dalam acara buka puasa dengan keluarga Azriel. Hana Saraswati dan Justine Haryawan Artis cantik Hana Saraswati saat ini juga tengah menjalin hubungan beda agama dengan sang kekasih, Justine Haryawan. Dimana Justine Haryawan menganut agama Buddha, sementara Hana adalah seorang muslim. Awal kedekatan keduanya berawal dari sang sahabat, Angela Gilsa, yang menyedohkan Hana dengan Justine Haryawan. Tak lama kemudian, keduanya pun berpacaran. Hubungan Azmarahana dan Justine juga didukung oleh warganet. Tak sedikit yang mendoakan keduanya untuk naik pelaminan. Kita doakan saja yang terbaik untuk mereka ya. Ferro Walando dan Steffi Zamora Ferro Walando dan Steffi Zamora saat ini tengah menjalin hubungan beda agama. Dimana, Ferro adalah penganut agama Kristen, sementara Steffi penganut agama Islam. Hubungan keduanya terjalin saat mereka membintangi satu proyek bersama. Ferro sendiri sudah mengenal Steffi sejak tahun 2018 lalu. Namun saat itu, keduanya sudah memiliki pasangan masing-masing. Hingga pada akhirnya, keduanya kembali bertemu dalam serial drama Kaget Nikah. Dari pertemuan tersebut, Ferro agaknya sudah menaruh hati pada Steffi. Bahkan saat ditanya mengenai saran untuk artis wanita yang dapat bergabung dalam proyek tersebut, Ferro lantas menyarankan sosok Steffi. Sering bersama selama satu proyek, Ferro dan Steffi pun semakin dekat dan memutuskan untuk pacaran. Hubungan pasangan yang terpaut usia 10 tahun ini juga cukup serius. Sebab Ferro pernah mengajak Steffi ke kampung halamannya di Manado. Tak hanya itu, Ferro juga sempat ikut berlibur bersama keluarga Steffi di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Nah itu dia daratan artis tanah air yang menjalin hubungan beda agama. So, tanggapan kalian mengenai hal tersebut gimana nih guys? Komen di bawah ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.